Halo bunda, kalau sudah mencari nama islami dengan awalan huruf K untuk anak perempuan tercinta, video ini bisa menjadi jawabannya. Anak adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Sudah sepantasnya bunda mensyukuri dengan memilihkan panggilan terbaik dengan arti terindah. Di video ini kita akan membahas nama anak perempuan islami berawalan huruf K beserta contoh rangkaian dan artinya. Ada juga beberapa info menarik seperti tokoh, bahasa, dan variasi penulisan. Bunda penasaran nama mana yang berada di top 5? Tonton video ini sampai selesai. Khairi Khairi Galuh Zahra yang artinya gadis cantik dan cakep yang berharga seperti perak. Kofifah Kofifah Soraya Khaira yang artinya gadis baik yang selalu dicintai dan seindah kumpulan bintang. Nama Kofifah dalam bahasa Arab memiliki arti gesit, lincah, atau dicintai. Variasi penulisan lain untuk nama ini adalah Kofifah, Kofif, Kufaf, Kofifah, dan lain sebagainya. Kemala Kemala Farsha Rifka dengan arti gadis sempurna yang baik hati dan menyajukan seperti hujan. Kaina Kaina Livia Bintan yang artinya gadis yang hidupnya makmur seperti pohon tepi sungai ciptaan Tuhan. Kolifah Kolifah Maulidia Gaida dengan arti pemimpin yang lemah lembut sejak lahir. Khairi Lila Khairi Lila Zulfa Halida yang artinya gadis abadi yang akrab dan berharga. Khusnul Khusnul Badila Yenita yang berarti gadis pengganti baru yang paling cantik. Dalam bahasa Arab, nama Khusnul diturunkan dari nama Husna yang artinya adalah terbaik atau paling cantik. Nama tersebut disebutkan sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran. Salah satunya pada surah Yunus ayat 26 Tamilah Tamilah Meisha Shifa yang artinya penyembuh sempurna yang seindah bunga marikul. Kumala Kumala Davina Zerina dengan arti gadis berharga yang selalu mendapatkan pencapaian. Keinara Keinara Vilza Yeni yang artinya gadis baru yang paling dicintai dan menjadi harapan orang tua. Kumairoh Kumairoh Sabira Kolbi dengan arti gadis cantik yang hatinya selalu sabar. Kanya Kanya Trisnawati Yuwana yang artinya gadis tercintai yang secantik bulan di musim semi. Dalam bahasa Persia, nama Kanya memiliki arti musim semi atau air mancur. Variasi penulisan yang bisa digunakan untuk nama ini adalah Kanya atau Kanya. Suka dengan rangkaian namanya? Jangan lupa like videonya. Kinza Kinza Meidina Afifah yang artinya gadis suci yang berbudiluhur dan berharga. Kasih Kasih Gazalah Dia yang artinya bangsawan penuh cinta yang lahir setelah matahari terbit. Khoirul Khoirul Sifanadira yang maknanya penyembuh baik yang tiada duanya. Kumairah Kumairah Umi Fadila yang artinya gadis dermawan yang berjiwa keibuan dan berpipi kemerahan. Kairul Kairul Tias Faiza yang artinya pemenang yang penuh perasaan dan meraih kejayaan. Nama Kairul dalam bahasa Arab memiliki arti pemenang atau penakluk. Kairul sendiri merupakan nama dari ibu kota Mesir dan termasuk kota terbesar di Arab. Kayana Kayana Ertika Onzila yang berarti kakak perempuan yang diturunkan Allah dengan hati murni. Kiara Kiara Ikan Nabila dengan arti ratu bangsawan pertama. Kaira Kaira Gaza Uzair yang artinya gadis baik yang kuat dan selalu ditolong Tuhan. Kirani Kirani Haurana Fisa dengan arti bida dari surga yang berharga dan membawa kebahagiaan. Kaila Kaila Hasna Kassandra dengan makna gadis cantik yang ungkul dan berharga. Dalam bahasa Arab nama Kaila memiliki arti mahkota. Variasi penulisan lain dari nama ini adalah Kailia, Kailila, Kaila, Kailah, dan lain sebagainya. Kinasih Kinasih Einara Latifah yang artinya gadis terkasih yang lembut dan menyenari sekitarnya. Kiana Kiana Ola Purwanti dengan makna anak pertama yang kelahirannya dinantikan. Kaira Kaira Zidna Oktavia dengan arti pemberian Allah yang baik dan lahir di bulan Oktober. Genza Genza Naura Jadpia dengan arti gadis menawan seperti bunga yang berharga. Kumaira Kumaira Rifakairo yang artinya pemenang berpipi kemerahan yang hidupnya selaras. Kumaira merupakan nama dalam bahasa Arab yang berasal dari kata Kumaira dan memiliki arti si kecil yang berpipi kemerahan. Kumaira sendiri merupakan panggilan untuk Aisyah R.A, istri dari Rasulullah S.A.W. Kita masuk ke top 2 Tifasli Bunda ketemu nama yang Bunda suka tulis di kolom komentar. Kaluna Kaluna Hani Raya yang artinya gadis baik berhati besar yang selalu bahagia. Kaila Kaila Uswatun Fadila yang artinya suri teladan yang dermawan dan anggun. Kaira Kaila Pujihati Harissa dengan arti malaikat penjaga yang baik dan selalu dicintai. Kalif Kalif Fadila Afifah yang berarti pemimpin suci yang dermawan. Kalila Kalila Zizabin yang artinya sahabat seindah bunga yang menjadi sumber cahaya. Dalam bahasa Melayu terdapat sebuah hikayat yang berjudul Hikayat Kalila Dendaminah yang merupakan terjemahan dari karya sastra dalam bahasa Arab dan Persia. Hikayat tersebut menceritakan tentang fabel sindiran akan keraja yang lalim. Kala Kala Elia Alifah yang berarti penyampai wahyu yang bajik dan penuh kasih. Kanza Kanza Zalfa Hanum yang artinya perempuan bangsawan yang cerdas dan hidupnya maju. Kartika Kartika Zehan Dahlia yang artinya gadis secantik bunga Dahlia dan seindah bintang semesta. Kania Kania Naya Fauza dengan arti gadis pelindung yang meraih kesuksesan. Kalifa Kalifa Farabi Delia yang artinya pemimpin yang penuh cinta dan selalu bahagia. Dalam agama Islam, kata kalifa bisa merujuk pada sahabat Nabi Muhammad yang melaksanakan syariat atau hukum Islam dalam kehidupan negara. Wilayah kekuasaan para kalifa disebut dengan kilafah. Khoirunisa Khoirunisa Zainasesa Dengan arti gadis surgawi yang unggul dan baik. Kansa Kansa Mutiara Dengan arti gadis cantik yang berani dan selalu patuh. Kusuma Kusuma Klemira Dilara Dengan makna putri cerdas yang secantik bunga dan menyenangkan. Kinara Kinara Genis Afnan Dengan arti gadis manis yang membawa kemajuan dan bisa diharapkan. Kadijah Kadijah Indi Dina Yang artinya gadis cantik yang lahirnya prematur di awal hari. Salah satu tokoh muslim terkenal yang memiliki nama Kadijah adalah Kadijah binti Khualid. Istri pertama Nabi Muhammad SAW Yang berhasil membangun bisnisnya dan menjadi wanita sukses sebelum menikahi Rasulullah. Masuk ke 10 besar nih bunda. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Ruang Bunda supaya gak ketinggalan beragam info nama dan parenting. Kinanti Kinanti Ebnan Gumeiza Dengan makna pembimbing bijaksana yang membawa kemajuan. Khairunisa Khairunisa Nadiva Eziah Dengan arti gadis baik yang murni dan bisa diandalkan. Kinan Kinan Umaira Fadillah Yang artinya gadis dermawan yang berbakti dan selalu meramaikan suasana. Kanaya Kanaya Hilya Adel Yang artinya wanita terhormat yang berharga seperti perhiasan. Kaila Kaila Malaika Naila Yang berarti malaikat anggun yang sukses berprestasi. Kita masuk ke top 5 nih bunda. Kira-kira siapa yang berada di posisi nomor 1 ya? Di posisi nomor 5 ada Kamila. Contohnya Kamila Una Emina Dengan arti gadis jujur yang sempurna dan selalu bahagia. Nama Kamila dalam agama Islam dan bahasa Arab memiliki arti lengkap, sempurna, dan tidak tercelah. Kata tersebut bisa ditemukan dua kali di dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nahl ayat 25 dan Al-Baqarah ayat 196. Di posisi nomor 4 ada Kiara. Contohnya Kiara Vivi Nabila yang artinya ratu bangsawan yang cinta damai. Nama Kiara dalam bahasa Persia memiliki arti ratu. Biasanya kata tersebut secara spesifik digunakan untuk menyebutkan seorang ratu yang ingin mempercantik wilayah kekuasaannya. Di posisi nomor 3 ada Kaira. Contohnya Kaira Safira Obi yang artinya pemenang hati yang baik. Nama Kaira memiliki arti baik dalam bahasa Arab. Seorang cendekiawan yang dihormati di Arab, Khalid Bin Janabah menjelaskan kalau Kaira adalah wanita yang berasal dari garis keturunan baik dan terhormat. Di posisi nomor 2 ada Kalisa. Contohnya Kalisa Ganeh Iis dengan arti gadis cantik yang suci dan seindah kebun surga. Di dalam bahasa Arab, nama Kalisa memiliki arti murni, suci, atau tak tercelah. Nama ini disebutkan 5 kali di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 94. Kira-kira nama mana yang berada di posisi nomor 1? Di posisi nomor 1 ada Kansa. Contohnya Kansa Shifah Hayati. Dengan arti penyembuh yang hidupnya selalu diberkahi anugerah. Nama Kansa berasal dari akar kata KNZ yang disebutkan sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Salah satunya pada surah Al-Kaf ayat 82. Yang diartikan sebagai harta karun. Itulah tadi 52 nama bayi perempuan islami yang berawalan huruf K. Kalau bunda mencari nama perempuan islami yang berawalan huruf L, klik di kiri atas untuk nonton video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.